Intro Rombongan timnas Indonesia berangkat ke Uni Emirat Arab UEA Untuk menjalani pemusatan latihan TC Jelang Piala Asia U23 2024 Gelombang besar rombongan timnas U23 berangkat dari hotel di Jakarta pada Senin 1 April sore Pemain-pemain yang berangkat dari Jakarta adalah mereka yang berasal dari klub Liga 1 seperti Witan Sulaiman, Rizky Rido, hingga Ramadan Sananta Sedangkan pemain yang berkarier di luar negeri akan menyusul ke lokasi TC di UEA Timnas U23 akan menjalani dua laga uji coba melawan Arab Saudi pada 5 April dan UEA pada 8 April Perjuangan skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 2024 dimulai pada 15 April melawan Qatar Indonesia bergabung di grup A Piala Asia U23 2024 bersama Qatar, Australia, dan Jordania Timnas Indonesia sepertinya masih akan mendatangkan pemain keturunan baru untuk dinaturalisasi Hal tersebut dipertegas oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong beberapa waktu lalu di akun Instagram Timnas Indonesia Namun, tidak diketahui secara pasti siapa saja pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia Di sisi lain, ada beberapa nama yang muncul belakangan ini dan dikaitkan sebagai pemain keturunan yang dimaksud Shin Taeyong Beberapa nama tersebut diantaranya seperti Ula Romeni, FC Utrecht, dan Kelvin Ferdong, dan Eceni Jemegen Ula Romeni bahkan beberapa hari yang lalu dalam sebuah podcast, mengaku sudah menjalin komunikasi dengan ketua PSSI, Erik Thohir, hanya saja Ula masih memikirkan untuk membela Timnas Indonesia mengingat usianya yang masih terbilang muda, 23 tahun Sementara Ferdong, ia sempat berfoto bersama dengan Shin Taeyong dan Irfan Bahdin beberapa waktu lalu Sehingga, kedua pemain tersebut pun dikait-kaitkan sebagai pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI nantinya Di samping itu, belum lama ini terpantau Ula Romeni melalui akun Instagramnya mengomentari unggahan dari Kelvin Ferdong Dalam unggahan tersebut, Ula mengomentari unggahan Ferdong hanya sebuah emotikan saja tanpa ada kata sedikit pun Sontak komentar dari pemain FC Utrecht tersebut dipenuhi balasan dari para warganet asal Indonesia Kome join to Timnas Indonesia bro, tulis akun Ebiokstel Postingan 10 hari lalu tapi baru komen sekarang, fiksi ini Ula sama Ferdong pasti gabung Timnas, kata akun nama lengkap saya Yalini Memang komentar dari Ula ini menimbulkan spekulasi bahwa kedua pemain bisa jadi bakal dinaturalisasi bareng-bareng Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton